Nah mungkin ini jenis hidridah guys, jadi perawatannya agak sulit di awal guys menurut saya guys Karena kalau sudah usia seperti ini guys, untuk usia hidridah menurut saya ini adalah tese yang tidak kemanis Ini adalah maksa manis Karena kalau sudah usia itu guys, semuanya saya untuk usia saya biasa tip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi guys Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kabar kalian dalam keadaan sehat alafiat amin ya rabbal alamin Oke guys, kesempatan kali ini tepatnya pas tanggal 14 November 2020 Saya ingin mereview cabai saya yang saya tanam guys Ini adalah jenis cabai TM999 guys Jenis cabai hibrida Ini dia guys Oke dalam kesempatan kali ini saya akan mengutarakan Saya ingin men-sharing pengalaman saya tentang menanam cabai hibrida TM999 guys Apa saja kekurangan dan kelebihannya guys Simak video berikut ini guys Oke untuk yang pertama guys, saya akan membahas terlebih dahulu Apa saja kekurangan dan kelemahan dari CMK TM999 hibrida ini guys Oke yang pertama saya akan membahas tentang bagaimana pertumbuhan pohon dan daunnya guys Oke karena mungkin ini jenis hibrida guys Jadi perawatannya agak sulit di awal guys menurut saya guys Karena kalau sudah usia seperti ini guys Untuk cabai hibrida menurut saya ini adalah fase yang sudah aman guys Ini adalah fase aman guys Karena kalau hibrida itu guys menurut saya Untuk usia vegetatif itu adalah masa yang sangat rawan guys Masa yang sangat rawan adalah masa-masa vegetatif untuk cabai hibrida guys Oke yang kedua kita akan lihat Dan kita akan buka Buka lagi Ini cabainya guys Kita akan petik satu yang sudah matang seperti ini guys Bismillahirrahmanirrahim Nah ini guys kemudian Inilah guys kekurangan yang berikutnya menurut saya guys Ukurannya cabai ini guys Ukurannya tidak panjang guys Pendek Tidak sampai satu jengkal Tidak sampai satu jengkal guys Ini rata guys semua guys Dari buah pertama dari cabang pertama rata guys Ukurannya sama semua guys Tidak ada yang sampai satu jengkal guys ukurannya Namun buahnya sangat rapat seperti ini guys Mungkin saja ini guys Kalau menurut saya guys Cabai ini kurang cocok ditanam di daerah saya guys Karena daerah saya ini daerah rendah guys Hanya 30 mdpl guys Ini 30 mdpl dari permukaan laut Karena kalau saya lihat di kemasannya itu guys Cabai ini bisa panjang-panjang guys Namun setelah saya tanam Di daerah saya guys Yang datarannya menurut saya dataran rendah Cabai ini Ukurannya tidak bisa maksimal guys Tidak sampai satu jengkal Oke kita akan lihat isinya seperti apa guys Bismillahirrahmanirrahim Nah ini guys Inilah yang saya suka dari cabai hibrida guys Ini menurut saya kelebihannya guys Cabai hibrida ini guys Buahnya dia itu keras guys Buahnya keras Kemudian isinya juga sangat padat Kita lihat saja tuh padat ya guys Buahnya keras isinya padat Dan pastinya dia tahan guys Terhadap pengiriman jarak jauh Seperti ini Pasti kalau padat seperti ini Dia juga pasti berbobot guys Nah inilah yang membedakan Bagaimana Kualitas cabai hibrida dan cabai lokal guys Saya tidak bermaksud menjelekan kualitas cabai lokal guys Namun ini hanyalah pengalaman saya pribadi guys Bagaimana perbedaannya Jenis jenis buah lokal dan buah hibrida guys Seperti inilah guys Kulitnya juga tebal Kita lihat kulitnya tebal Isinya padat Dan dipencet keras guys Oke guys Kemudian saya akan bahas Kelebihan-kelebihannya guys Yang pertama guys Menurut saya Kelebihan dari cabai TM99 ini guys Pertumbuhannya sangat cepat Kita lihat Pertumbuhannya sangat cepat Dan buahnya juga sangat rapat guys Kita lihat Buahnya sangat rapat Seperti ini Buahnya sangat rapat Sayangnya pendek-pendek guys Mungkin saja Kalau ditanam di dataran tinggi Dia akurannya akan maksimal guys Mungkin saja Buahnya sangat rapat Dan dia juga tahan terhadap Rontok guys Kita lihat Ini banyak yang jadi guys Seperti ini Kemudian kelebihan-kelebihannya guys Seperti tadi yang sudah saya sebutkan Buahnya itu keras Padat dan berbobot guys Pastinya dia lebih tahan Terhadap serangan Serangan hama dan penyakit guys Ini adalah jenis cabai TM999 Kita lihat Disini sudah mulai banyak yang merah guys Nah ini dia Seperti inilah guys Oke mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi Buat teman-teman yang ingin menanam cabai hibrida guys Tepatnya jenis TM999 Nah buahnya sangat rapat guys Nah ini sudah banyak yang merah guys Oke guys Ini adalah murni pendapat Atau pengalaman saya pribadi guys Menanam cabai ini guys Saya membuat video ini tidak ada dorongan dari pihak manapun guys Mohon maaf Apabila ada kesalahan kata dan sikap guys Karena saya hanyalah manusia biasa guys Oke Mungkin cukup sekian video kali ini guys Mudah-mudahan bermanfaat Sebelumnya Saya mohon dukungannya Untuk tekan tombol like Comment dan subscribe guys Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe Saya doakan Diberikan kesehatan Dimudahkan dan dilapankan rezekinya guys Serta dipermudah segala urusannya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye